Partai Persatuan Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya akan kesejahteraan masyarakat melalui program berkonsep ekonomi. Partai Perindo juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha kecil agar lebih terarah dalam mengelola bidang usahanya demi mendapatkan penghasilan yang lebih maksimal. Setelah mengebrak Nusantara dengan program gerobak UMKM-nya, Partai Perindo kini hadir dengan program baru yang tetap mengusung konsep ekonomi kerakyatan. Kali ini Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo itu meluncurkan program Warung Sejahtera berkonsep minimarket. Pembangunan bisnis retail ini akan memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri. Selain itu, Partai Perindo juga memberikan pendampingan bagi para pengusaha warung sejahtera agar bisa mengelola minimarketnya dengan baik untuk hasil yang maksimal. Salah seorang pemilik warung sejahtera di Jumber sudah merasakan manfaat program itu. Dari segi manajemen analisasi, yang dulunya itu kita, ya orang beli itu, ya ditaruh saja di kotak uang, tapi sekarang tidak manajemen yang tradisional menuju manajemen yang modern. Tak hanya Sudarno, salah satu mitra warung sejahtera di Lampung melihat peluang baik dari program Warung Sejahtera Partai Perindo. Tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis saja, manfaat program warung sejahtera juga disambut antusias masyarakat di berbagai daerah di tanah air. Warung Sejahtera Perindo ini harganya itu lebih agak jadi dibandingkan dengan usaha yang lain. Dengan adanya warung sejahtera ini saya senang, belanjanya lebih mudah, tidak perlu jauh-jauh, cukup berjalan kali. Kedepannya diharapkan program Warung Sejahtera Partai Perindo dapat memperdayakan lebih banyak masyarakat untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Tipe Mensi Media, pelaporkan. Terima kasih telah menonton!